hai oke semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan kita coba untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan program converter dari ini aplikasi star-uml eh supaya dia bisa sekali klik menjadi odo add-ons yang lengkap lengkap dengan python nya yang sudah setapa odo add-on yang sudah siap di-install lengkap dengan python view menu XML malah bahkan security-nya pun udah siap apa udah ready tergenerate sehingga kita langsung bisa install add-on tersebut oke kita mulai dari membuat definisi kelasnya dulu kelas misalnya kita punya kelas course lah ya course disini ada name course name name tipenya charnya tipe ini tipe datanya odo nih tipe data odo kemudian katakanlah description description text namanya ini tipe data odo aja semua ya oke udah simple aja dulu course ya kemudian dalam setiap course dia punya menu session ya kita buat lagi kelas session 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 dan session ini punya attribute name char juga kemudian dia punya attribute apa date start misalnya start date tipenya date session kemudian apa durasi 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 duration integer nah gitu ya oke kemudian session ini punya relasi ke course ya kan course one-to-many session gitu anggaplah ya nah di UML ini namanya association association ini ada lebih detilnya lagi bisa aggregation bisa juga composition nah kita coba aggregation karena dia one-to-many deh one-to-many oke sorry kebalik 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 ini harusnya adalah aggregation dari sini ke sini ya nah jadi ini ini titik ini line ini akan akan menjadi field field di course kemudian association ini akan menjadi field juga di session nah jadi kalau kita mainkan disini berarti course akan menjadi one-to-many ke session nah kalau secara odo ini ini session 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 ids gitu kan session ids kemudian ininya adalah one-to-many disini one-to-many disini many disini many-nya many-nya ini apa course id berarti kan course id yang sifatnya ini one-to-many ini ini diatur-atur dikit ya kan nah ini relasinya nih relasi yang kita gambarkan di secara OML oke jadi course punya relasi ke session melalui field session id yang ada di course ini nanti nah tipenya dia one disininya many-nya disini many ini adalah apa namanya relasi ke course ini melalui field course id nanti ini menjadi many-to-one ke dalam sini ada misalnya ini udah oke relasi modelnya udah oke tools Odo generate nah jadi supaya menu ini muncul nanti install dulu sih apa namanya sih generator tadi nah untuk gimana cara mendapatkannya nanti lihat link deskripsi di bawah ya jenri kot oke kemudian pilih nama oke sebelum generate kita lihat dulu tools Odo configure Odo configure ini ini adalah nama add-onnya nih nanti kita mau nama add-onnya demo atau apalah bebas aja kasih nama akan menjadi namespace juga buat si coding kita nanti jadi fit demo.course fit demo.session gitu ya ini menjadi namespace-nya dia close oke udah tools Odo generate pilih aja salah satu nih apa namanya nama diagramnya dia nama diagram ini otomatis nanti akan menjadi nama add-on kita nama folder nama folder add-on kita oke oke nanti bisa direname ya nah ini nih model misalnya ini kita mau jadi fit demo nanti ini akan menjadi nama folder add-on kita tools Odo generate fit demo oke oke nah ini arahkan aja ke add-on part hanya kita tepat saya di add-on 12 ini aku aja open disini udah kita lihat hasilnya ya jadi saya masuk ke folder add-on part saya ini ada fit 12 add-on 12 ini dia nah disini akan ada folder fit demo nah ini dia nih coba kita buka dulu set ini ya oke kita lihat manifest tergenerate fit demo version depends nah ini manifestnya Odo ya kan termasuk ini 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 di generate kan juga nih kita lihat ini ini from.import model oke kita lihat dulu model nah ini ada model ini model course course ya kan nah ini tergenerate ya course oke tadi disini ada student tapi saya belum belum tampilkan di gambar ya nggak apa-apa ini nanti di boleh di delete boleh di apa-apa ini dipakai ya tapi dia kalau disitu ada model student ini tergenerate juga student disini nggak apa-apa kita lihat yang course sama session dulu course ya ini from Odo import model ini standarnya Odo ini nama kelasnya nah ini adalah nama field apa nanya nama atribut name dari kelas kita ya secara Odo ya nah ini namespace nya ini nama modelnya oke name field chart string name description field text string description nanti kalau mau nambah help ini ini gampang aja di setiap field ini ada bagian documentation nah ini helpnya disini nanti ini ya disini ya nah ini helpnya kalau kosong ya kosong ya description nah yang paling menarik ini di dalam course dia punya session id sifatnya one to many kan nah ini ya di dalam course ada session id sifatnya one to many ke objek session in first name course id in first name course id in first name course id jadi co-model namenya feed session feed demo session inverse namenya course id nah ini dia course id sini ya kemudian stringnya session helpnya kita boleh enter ya helpnya kosong nah kita lihat lagi di course apa di session session oke name feed demo session name feed demo session jadi dia ngambil dari nama kelasnya ini session oke kemudian name chart name ini field name name ya tipe chart start date start date ini yang ini tipe date kan duration tipe integer ini kemudian dia ada field tambahan namanya course id course id adalah many to one ke dalam feed demo course string course help kosong nah udah ini apa relasi ini terjenere otomatis disini kita lihat unitnya import student import post student ini kita belum pakai ya nggak apa-apa biarin aja cuma kalau antiliya ada disitu kita lihat di view nya sekarang view nya ada course wow mantap kan nih ada tree ada form ya kan ada form form pun udah mantap ini udah ada standar-nya odot ya kan kemudian ada search nya lengkap search nya search name description semua file yang ada disitu nih bisa otomatis langsung menjadi search gitu ya oke kemudian ada kanbannya nih oh mantap nih ada kanban kanban sekalian tuh template nya udah siap tinggal kita modif aja sesuai kan oh ada graph nya juga ada graph nya juga nih oh mantap nih kalender if edit field exist dia munculin kalender kemudian si objek ini nggak punya kalender apa nggak punya date field jadi kalendernya nggak muncul action sama menu wow mantap nih udah siap nih tinggal install aja nanti ya kita lihat yang di sesion oke ya sesion ada tree ada form ada form ada search ya kan search filter filter segala macam udah siap dimodif ini siap dimodif kanban ya kan kanban ada image nya dia kalau kanban ini minta ada field image nanti kita tes ya kalau ada field image dia muncul image disitu ya nah ini kalau ada field date field dengan tipe date apapun itu dia ngedetect ada start date dia munculin kalender nanti kalender view graph view kalau ada menu to one dia langsung munculin graph view terus action window menu oke ini student student tadi saya nggak gambarkan di sini tapi ini ada di secara objeknya ini dia ada jadi enggak agak gini lah sebenarnya ya nanti relasinya belum belum kita gambarin jadi studennya ada deh secara secara model ya studennya lebih mantap lagi nih student ada name ada bird date tipe date ada image small kan ada image small kita lihat di student student dia punya tipe date berarti dia muncul kalender ini kalender ini kalender ada tipe date ya terus di kanbannya muncul image ini muncul image seperti ini karena dia ngedetect nih ngedetect adanya apa namanya image gitu ya adanya image image small dia ngedetect ini image small kalau ada image small muncullah di kanban itu gambarnya gitu ya udah terus security security ini lebih mantap lagi di apapun yang ada di objek kita apapun yang ada di objek kita langsung dijenerikan nama generator ini security access ininya standar lah ya jadi ini no group no group dia boleh read tapi kalau admin dia boleh full access untuk semua model yang ada di gambar oke ini ini view udah tadi ya sudah oke udah unitnya udah manifest udah sekarang kita coba install ya oke lanjut jadi jadi generate udah berhasil kita udah cek tadi ya apa namanya struktur addonnya udah sesuai oke ini harusnya nih oke sekarang kita masuk ke DB baru ini bisa buat DB baru ya baru kan ya masuk ke apps developer mode update app list oke dia search addon baru kita cari aja demo nah ini yang digenerate sama ini yang digenerate kita tadi install ya install udah dia udah jadi ready to install oke dia bikin menu satu fit demo nama addon kita kemudian ada menu pertama submenu nya student course session student student kita create misalnya Andi birthday sekian image smallnya kita masuk kemudian smallnya misalnya ini save oke dia masuk masuk ke sini oke ini kanban ini kanban ini jadi kanban nya list view nya calendar view karena dia punya date ya karena dia punya date nah ini ada Andi ya Andi kita create lagi student create lagi body 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 update sekian gambar image nya ya mana aja lah ya misalnya icon ini misalnya so save udah handban oke masuk dia oke course sama session ya course kita buat course PHP nah dia udah punya tab notebook sessions course ya kan course PHP udah jadi aja nih udah mantep nih session 1 tanggal start 1 durasi 10 hari nyalain save and close oke save nah lihat di session nah udah ada ya session link ke course tadi course 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 PHP session oke session kedua misalnya kita buat session 2 start date tanggal sekian durasi 10 oh relasi udah jalan ya relasi udah jalan ya sip session kalender nah ini dia oke pokoknya setiap yang ada date field dia coba untuk membuatkan kalender view nya langsung otomatis oke kira-kira itu demo nya cukup ya cukup ya mudah-mudahan bisa mempercepat proses development untuk next version nya nanti saya mau rencana bikin yang ini report jadi sekali generate report nya pun jadi juga nantinya key web nya ya oke terima kasih mudah-mudahan ada akunanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh